Al-Fatihah Al-Fatihah Di tengah penolakan terhadap kedatangan grup musik asal Inggris Coldplay yang sering mengkampanyekan LGBT dalam konsernya, tiba-tiba Menkopol Hukam Mahbud MD mengatakan bahwa LGBT adalah kodrat. Di depan Rekernas Kahmi di puncak Bogor tanggal 20 Mei yang lalu, Mahbud mengatakan orang LGBT kan diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, tidak boleh dilarang wong Tuhan yang menyebabkan dia hidupnya menjadi homo, lesbi. Tetapi perilakunya yang dipertunjukkan kepada orang lain itulah yang tidak boleh. Selanjutnya, Mahbud juga mengatakan KUHP yang baru yang akan berlaku pada 2026 tidak mengatur LGBT meski ada pihak yang mendorong agar diatur. KUHP hanya mengatur secara umum soal pelecehan yang tidak terbatas pada LGBT. KUHP menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kodrat berarti kuasa Tuhan yang manusia tidak akan mampu menentang. Lengkapnya, kodrat itu kekuasaan Tuhan. Manusia tidak akan mampu menentang atas dirinya sebagai makhluk hidup. Jika diterusuri secara akal maupun dalil syariah, pernyataan mahpun MD kalau LGBT itu kodrat dari Tuhan, dan Tuhan yang menyebabkan manusia menjadi homo dan lesbi, jelas batil. Manusia justru diciptakan dengan kodratnya sebagai lelaki dan perempuan, bukan homoseksual, baik gay atau lesbian. Allah SWT berfirman, Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kalian mengingat kebesaran Allah. Quran Surah Az-Dariyat ayat 49 Berkaitan dengan ayat ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasangan, seperti langit berpasangan dengan bumi, musim dingin berpasangan dengan musim panas, siang dengan malam, wanita pasangannya adalah laki-laki, dan laki-laki pasangannya adalah wanita. Demikian sebagaimana firman Allah SWT, Sungguh dialah Allah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Quran Surah An-Najem ayat 45 Kaum LGBT memang sejak lama mencoba memanipulasi fakta dengan mengatakan bahwa gay disebabkan oleh faktor genetis. Sejumlah ilmuwan pro-LGBT seperti Magnus Herschel pada tahun 1899, juga Dan Hammer seorang gay pada tahun 1993 mengatakan teori born gay. Hasil riset Hammer menyatakan bahwa satu atau beberapa gen yang diturunkan oleh ibu dan terletak di kromosom XK28 sangat berpengaruh pada orang yang menunjukkan sifat homoseksual. Namun, teori ini runtuh ketika pada tahun 1999, Prof. George Rice dari Universitas Western Ontario, Kanada mengadaptasi riset Hammer dengan jumlah responden yang lebih besar. Rice menyatakan hasil penelitian terbaru menunjukkan faktor genetis tidak mendukung terjadinya homoseksualitas pria, kecuali kebetulan berlaka. Ini bisa dibaca dalam Jurnal Science, volume 284, nomor 5414. Penelitian juga dilakukan oleh Prof. Alan Sanders dari Universitas Chicago pada tahun 1998-1999. Hasilnya juga tidak mendukung teori hubungan gen dengan homoseksualitas. Penelitian Rice dan Sanders meruntuhkan teori born gay. Jika gay dan lesbian bukan kodrat, lalu apa perilaku kaum LGBT ini? Tidak lain adalah penyimpangan dan kejahatan. Ini sebagaimana teguran Nabi Lut AS terhadap kaumnya yang melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan kaum sebelumnya. Ingatlah, ketika Lut berkata kepada kaumnya, sungguh kalian benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kalian. Quran Sota An-Kabut ayat 28. Om Muslimin yang berbahagia, Ocehan Mabut MD bahwa gay dan lesbian adalah kodrat dari Tuhan makin bertabrahkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Faktanya, penciptaan pria dan wanita bukan sekedar untuk memenuhi dorongan seksual, tetapi untuk tujuan mulia, yakni supaya manusia terus berketurunan. Firman Allah S.W.T. Allah telah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri dan telah menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu. Quran Surat An-Nahl ayat 72. Kelahiran anak dan keturunan secara kodrati tidak mungkin tercapai jika manusia tidak berpasangan antara pria dan wanita. Allah S.W.T. telah menciptakan pada keduanya kemampuan reproduksi yang saling menyempurnakan. Lelaki diberi kemampuan memproduksi sesperma, sebaliknya pada wanita diciptakan ses telur. Kemampuan untuk mengandung, melahirkan, dan memberikan asi. Terjadi pada perempuan. Allah S.W.T. juga memberi wanita fitrah umumah atau motherhood, keibuan. Dengan itu mereka bisa bersabar dan penuh kasih sayang, merawat, dan membesarkan anak-anak mereka. Jika gay atau lesbian adalah kodrat, bagaimana mungkin manusia bisa bergenerasi? Untuk punya anak kaum gay biasanya membayar wanita untuk menyewa rahimnya. Dengan istilah suri jet mother. Untuk mengandung anak mereka. Entah dengan sperma dari pasangan gay itu atau dari lelaki lain. Tambah lagi, kerusakan kaum LGBT tentu akan merusak nasab manusia. Karena itulah Islam mensyariatkan pernikahan yang di dalamnya terpenuhi pemenuhan kebutuhan biologis. Sekaligus mendapatkan keturunan yang terpelihara nasabnya. Semuanya bernilai pahala dihadapan Allah S.W.T. Demikian sebagaimana sahabat Nabi S.A.W. Persetubuhan. Salah seorang di antara kalian, kata Nabi, dengan istrinya adalah sedekah. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala? Rasulullah S.A.W. menjawab, Taukah engkau, jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa? Demikian pula, jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Pemuslimin, inilah kerusakan pandangan barat sekuler dan liberal. Mereka memahami hubungan pria wanita itu melulu urusan libido seksual sesuai ajaran Sigmund Freud. Bahkan ia bersolusi, jika manusia menahan dorongan seksualnya, akan menyebabkan dirinya sakit dan penderitaan. Akibatnya, hubungan seks bebas merajalela, termasuk perilaku gay dan lesbian, berbagai perilaku menyimpang dan menjijikan lain, juga bermunculan, seperti pedofilia, inses, bahkan hubungan seksual dengan hewan, atau bestility, atau dengan mayat, nekrofilia. Yang penting, nafsu syahwat mereka terpenuhi, tidak pandang merusak atau menjijikan. Jika pada tahun 1973 silam, Asosiasi Pesikiater Amerika menyatakan, homoseksual bukan gangguan jiwa atau penyakit lainnya, maka tinggal tunggu waktu saja, beragam penyimpangan seksual, yang kotor, yang menjijikan itu, kelak akan dinyatakan sebagai perilaku normal. Qaumstimin rahimah kumullah, LGBT bukan saja penyimpangan, tetapi juga ancaman kemanusiaan. Ia bisa menghambat regenerasi, memunculkan akmoral, menyebarkan penyakit kelamin. Sampai hari ini, kaum gay masih menjadi faktor dominan penyebaran penyakit kelamin HIV AIDS, dan kanker anus. Temuan terbaru di Yogyakarta pada bulan Mei, menyebutkan, penderita penyakit kelamin sivilis atau raja singa, di daerah Istri Yogyakarta, terus mengalami peningkatan, sampai 100% setiap tahunnya. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Dairi Suman Yogyakarta, Seti Arini Hestul Estari, mengatakan, tiga tahun terakhir, rata-rata kasus sivilis paling banyak di daerah laki-laki, yang melakukan hubungan sek sesama jenis. Tanpa mempedulikan kerusakan tersebut, hari ini, Barat terus mempropagandakan LGBT ke seluruh dunia, lewat media masa, film, bacaan, lagu-lagu, termasuk melalui para publik figur, seperti selebritis dan grup musik semacam Coldplay ini. PBW dan berbagai perusahaan besar, seperti Starbucks, Google, Facebook, dan lain-lain, juga mendukung gerakan LGBT ini. Milyaran dolar digelontorkan untuk kampanye LGBT. Tragisnya, di Indonesia, sebagian negeri yang dengan moralitas muslim ini, malah tidak ada perlindungan dari serbuan LGBT ini. Bahkan KUHP terbaru tetap tidak menyebutkan LGBT sebagai sesuatu yang kriminal. Ini kian mengeksiskan komunikasi LGBT dengan segala kampanye dan perilakunya. Padahal, anggota dewan yang mengoloskan KUHP ini, mayoritas beragama Islam, dan tahu keharaman LGBT. Apakah mereka tidak takut dengan dosa dan ancaman Allah, karena tidak melarang perkara yang sudah jelas diharapkan Allah SWT? Ini adalah tanda kalau sistem demokrasi adalah lahan subur bagi tumbuh kembangnya perilaku LGBT. Keberadaan dan perilaku mereka dijamin undang-undang, sehingga tidak bisa dicegah oleh siapapun. Bahkan, jika nanti KUHP versi baru dilaksanakan, ia bisa mempidanakan orang-orang yang dianggap mengganggu aktivitas kaum LGBT ini. Lalu kapan umat akan sadar, kalau hanya dalam Islam, kehidupan mereka terlindungi sempurna? Padahal agama ini telah memiliki syariah sempurna, yang akan melindungi umat manusia dari perilaku yang menyimpang. Islam telah melarang, bahkan mengancam, dengan ancaman yang sangat keras, untuk mereka yang melakukan aktivitas persetubuhan gay. Nabi SAW bersabda, Siapa saja yang mencumpai orang yang melakukan perbuatan liwat, yaitu sodomi, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, maka bunuhlah kedua pasangan liwat tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Alhasil, selama umat tidak kembali pada pelaksanaan syariah, dalam naungan khilafah, sepanjang itu pula kaum LGBT akan eksis, dan mengancam kehidupan umat manusia. Wallahu'alam bisawab. Komusimin rahimahumullah, demikianlah isi buletin Kafa, edisi 294, dengan judul LGBT Kriminal, bukan Kodrat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.